Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini kita akan membahas apa yang kira-kira akan terjadi antara Indonesia dan Vietnam di laga terakhir grup A nanti. Yang kabarnya sudah sangat santer adalah bahwa STY sudah menyiapkan kejutan untuk tim Nas Vietnam. Ini kira-kira kejutannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk susunan pemain yang di luar kemarin dua kali atau skema yang akan dimainkan sangat berbeda dari yang dua kemarin? Apa nih yang kira-kira yang mungkin terjadi? Sebenarnya kalau STY bilang mau memberikan kejutan, kan kejutan dari STY bukan baru sekarang. Kemarin-kemarin juga kan kita sangat dikejutkan gitu loh. Jadi pertandingan pertama, lawan Timor Leste, kemudian itu kan yang kita anggap sebagai pilar utama ya. Tapi begitu pertandingan kedua kan semuanya juga nggak ada yang pernah menduga bahwa STY hanya meninggalkan dua pemain di line up yang bermain lawan Hong Kong, itu hanya dua orang yang bermain dengan Timor Leste juga. Artinya sembilan pemain adalah pemain baru. Nah, bisa jadi ini pada saat melawan Vietnam nanti adalah kombinasinya juga berubah lagi pastinya. Ada kemungkinan seperti itu. Tentu kalau yang dimaksud oleh STY akan memberikan kejutan, itu akan sangat banyak varian yang bisa terjadi. Bisa jadi betul, kata Bro Eri. Bahwa ini adalah nanti susunan pemainnya juga lagi-lagi mengejutkan. Itu bisa terjadi. Kemudian bisa jadi juga perubahan dari skema permainan. Kalau selama ini kan ketika melawan Timor Leste, tim Lasmak pakai pola 4-4-2 gitu ya. Kemudian ketika melawan Hong Kong, 3-5-2 gitu ya. Nah, apakah nanti skema-skema yang sudah pernah dipakai oleh STY akan kembali dipraktekan atau diaplikasikan pada saat melawan Vietnam? Itu kan kita belum tahu. Bisa jadi STY kemudian mencoba lagi nih varian baru 4-3-3 misalkan. Atau bisa juga varian yang berbeda lagi. Kemudian hanya menempatkan satu pemain di depan, lima di tengah, kemudian empat di belakang. Itu juga kan bisa gitu loh. Artinya STY dengan begitu banyaknya pilihan-pilihan pemain yang bisa dimainkan, apalagi dia juga sukses untuk mencoba pemain-pemain baru. Artinya dia sudah punya banyak alternatif untuk diturunkan. Kalau tidak salah di ajang yang lalu, di AFF U19, yang melagak, kalau tidak salah melawan Singapura itu juga akan mayoritas baru semua ya dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau tidak salah ya. Tapi memang tidak seperti perubahannya tidak sebanyak pada saat waktu Indonesia melawan Hong Kong. Itu perubahannya memang drastis sekali. Karena kita tahu bahwa ini kan jumlah pertandingannya juga sedikit ya. Cuma tiga pertandingan. Artinya semua pertandingan sebetulnya punya kepentingan yang sama. Punya kadar yang kualitas yang sama sebetulnya. Karena ini akan mempengaruhi langkah Indonesia selanjutnya di Piala Asia, katakanlah ya seperti itu. Jadi varian-varian yang bisa disodorkan oleh STI nanti, itu akan menjadi bahan PR ya buat pelatih Dintenam dalam hal ini. Bagaimana mencoba merumuskan pola untuk katakanlah menetralisir apa yang akan di STI sampai kemukakan pada pertandingan nanti. Nah, STI sendiri sudah mencanangkan bahwa ajang ini akan menjadi ajang balas dendam Indonesia terhadap Vietnam gara-gara di U19 IFF itu kemudian dikacangin ya Indonesia. Waduh, ini artinya gini. Artinya bahwa STI sudah benar-benar mempersiapkan timnya dengan sangat baik untuk laga terakhir ini. Kira-kira bagaimana Indonesia akan bermain melawan Vietnam besok? Apakah sejak awal langsung main hajar? Atau seperti apa, bro? Kira-kira? Saya pikir nggak ada salahnya ya. Kita dari awal sudah melakukan inisiatif serangan. Artinya pemain-pemain di tengah maupun di depan, itu juga harus siap untuk berinisiatif mengisi ruang-ruang yang kosong, mengisi ruang untuk melakukan pergerakan-pergerakan antar lini yang lebih cair untuk menciptakan peluang. Tapi itu pun dilakukan tidak dengan cara yang tergesa-gesa. Artinya pergerakan antar pemain, kemudian operan-operan antar pemain, passing-passing antar pemain, itu juga melihat pada kebutuhan, melihat pada ruang yang tersedia. Nah, cuma masalahnya di situ dituntut pemain Indonesia untuk aktif bergerak, mencari posisi. Karena saya yakin sekali bahwa Vietnam juga tidak akan membiarkan pemain-pemain Indonesia mencari ruang. Dia akan berusaha menetralisir ruang-ruang yang tersedia. Dengan menerapkan mungkin high pressure dari sejak awal. Nah, cara yang paling efektif untuk menetralisir high pressure dari pemain Vietnam adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa bergerak secara efektif dan mobile. Itu, gitu loh. Cara yang mungkin bisa dilakukan. Nah, tinggal pemahaman antar lini ini yang harus juga bisa lebih cair, bisa lebih berkoordinasi dengan skema yang sudah diterapkan oleh STI tadi. Pelatih Vietnam kemarin sudah bilang bahwa ngeri nih lihat empat pemain Indonesia. Nah, ini kalau kita balik, Indonesia harus mewaspadai pemain Vietnam yang mana aja nih, bro? Atau seperti apa sih tim Vietnam ini di laga kali ini? Ya kan biasa Vietnam selalu bermain dengan koordinasi permainan yang baik ya. Artinya jembatan antar lini itu begitu cair ya, begitu tersedia gitu loh. Artinya pemain-pemain ini sepertinya hampir-hampir seperti ini ya, sudah dikendalikan bahwa ini akan ke sini, ini akan ke situ gitu loh. Dan itu pergerakan-pergerakan yang sudah dirancang secara otomatis. Karena mereka punya organisasi permainan yang baik. Apalagi mereka juga dibekali oleh kecepatan gitu loh, bro. Kalau soal skill mungkin pemain Indonesia tidak kalah ya. Tapi soal kecepatan, ini hati-hati. Dan saya juga mencatat ada, paling tidak ada dua pemain Vietnam ya, yang bisa menjadi ancaman gitu loh. Dan keduanya kebetulan berada di depan. Yaitu di sebelah, di sayap kiri, itu ada Dean Shantin namanya ya. Dan dia itu baru berusia 18 tahun, tapi dia juga masuk Timnas Vietnam under 23. Walaupun usianya masih 18 tahun. Nah, tentu kepercayaan dari Timnas Vietnam menempatkan anak yang berusia 18 tahun ke dalam skema permainan di Timnas under 23, itu tentu karena anak ini punya, pemain ini punya kelas gitu loh. Punya kualitas yang baik. Itu nomor punggung 18. Dan juga ada nomor punggung 11, Nguyen Tanan. Nguyen Tanan ini juga pemain-pemain yang boleh dibilang pandai sekali mencari cerah gitu loh. Terlihat pada saat melawan Hong Kong, dia badannya memang nggak terlalu besar. Badannya sedang-sedang saja lah ya. Bahkan kecendungannya agak kecil gitu. Tapi pergerakannya ini yang sangat-sangat membahayakan pemain lawan gitu loh bro. Iya, berarti ada dua pemain Vietnam yang harus diwaspadai banget. Iya, nomor 18 dan nomor 11 itu bro. Iya. Walaupun Vietnam sendiri juga mewaspadai empat pemain Indonesia. Iya. Karena gini, sepertinya kan hasil dari AFF kemarin itu juga kan STI sangat penasaran ya, sekaligus geram juga ya. Bahwa Indonesia harus terpinkir dengan kurang enak gitu loh. Jadi ini adalah waktunya buat STI membuktikan. Sekaligus kita juga tentu berharap bahwa STI bisa membuktikan juga ucapan-ucapannya gitu loh. Karena yang diharapkan timnas kita, diharapkan oleh fans timnas kita tentu juga hasil gitu loh. Jangan cuma kita berkutat, berwacana pada proses. Tapi ada waktunya kita juga memperlihatkan hasil gitu loh bro. Iya. Oke. STI sangat bergairah, sangat bersemangat untuk memenangkan bagat terakhir ini. Tapi bukan berarti akan selalu menang. Kan bisa aja kejadiannya seri. Nah kalau seri ini kan kebetulan bahwa Indonesia dan Vietnam sama-sama berada di puncak kelasemen grup F dengan nilai sama, selisih gol sama, kemudian agresivitas golnya juga sama persis bahkan gitu. Nah ini kan kalau seri ini kan artinya harus ada sesi adu penalti untuk menentukan siapa yang jadi juara. Kira-kira Indonesia siap nggak di bro? Ya itu sudah pasti sudah direncanakan. Karena kan aturan main di kualifikasi ini seperti itu ya aturan yang sudah disepakati bersama. Bahwa kalau sampai dengan 90 menit pertandingan, kondisi masih seri, itu dianggap bahwa pertandingan memang berlangsung seri. Artinya pemain timnas Indonesia dan Vietnam itu berbagi angka satu ya. Jadi total yang bisa didapat dari grup tersebut Indonesia tujuh, Vietnam tujuh. Cuma bagaimana cara menentukan siapa yang ada sebagai juara grup, siapa yang jadi runner-up? Makanya akhirnya ditentukan dengan cara-cara penalti tadi. Dan kalau penalti yang dilakukan, saya sih punya anggapan bahwa Indonesia juga siap dengan hal seperti itu ya. Terlebih bahwa dua kali kan timnas Indonesia itu keepernya pernah menggagalkan penalti lawan. Walaupun memang mentalnya kembali bisa di rebondnya bisa dimasukkan gitu ya. Tapi itu kan menunjukkan bahwa kualitas keeper Indonesia juga untuk adu penalti rasanya cukup gitu loh. Mencukupi gitu loh. Dan saya sih dengan dukungan penonton yang juga saya dengar malah ini udah sold out ya. Untuk laga melawan Vietnam ini. Dukungan penonton juga akan punya pengaruh sangat besar buat spirit pemain-pemain Indonesia. Oh iya, kita kasih kabar dulu sedikit bahwa kemarin cahaya Supriyadi yang cedera di laga melawan Hongkong sudah dibawa ke rumah sakit dan kabar terakhir dalam kondisi baik, dalam gaik artinya tidak ada cahaya yang berat. Tapi mari kita doakan juga supaya cahaya Supriyadi ini bisa kembali pulih dan bisa bermain seperti sedia kalah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya. Nah, balik lagi tadi. Apakah kita Indonesia melawan Vietnam ini akan sampai ke penalti, adu penalti, atau malah di dalam 90 menit kita udah menjadi pemenang? Ya, keyakinan tuh pasti ada ya. Bahwa kalau ngeliat dari dua pertandingan Indonesia, rasanya optimisme itu kita punya. Boleh katakanlah kondisi kualitas di lapangan itu mungkin 50-50 ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya pemain ke-12, itu yang namanya supporter ya. Dan ini yang bisa menjadi pembeda, yang memberikan hasil berbeda dari pertandingan itu. Makanya saya sih punya keyakinan bahwa di 90 menit ini akan selesai. Dan Indonesia akan jadi pemenang. Amin, amin. Saya sih senang banget kalau jadi pemenang nanti di laga Indonesia pelawan Vietnam ini. Apalagi kemudian menjadi juara grup. Nah, bro. Sedikit ngobrol sedikit mengenai pengalaman Indonesia di kualifikasi di Piala Asia U20 sebelumnya. Apakah Indonesia pernah juga lolos dari fase grup? Ya, tahun 2018 waktu Indra Safri kan Indonesia jadi tuan rumah grup A ya. Grup A ini ada 4 tim dari Indonesia. Qatar, Uni Emirat Arab, dan Taiwan. Nah, Indonesia pada saat itu, karena di Piala Asia saat itu kan hanya diisi oleh 16 kontestan ya. Jadi, yang keluar dari tiap grup adalah juara dan runner-up. Dan itu akan langsung masuk ke dalam fase perempat final. Dan syukurnya saat itu, Indonesia perhitungannya head-to-head dengan Uni Emirat Arab itu lebih baik. Walaupun Indonesia sempat kalah melawan Qatar 65, tapi bisa mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0. Melalui golnya Witan. Nah, akhirnya yang menjadi juara grup adalah Qatar. Dan Indonesia ada sebagai runner-up. Sayangnya di perempat final Indonesia harus ketemu Jepang. Gitu loh, bro. Dan Indonesia kalah 2-0. Tapi itu adalah catatan yang bagus buat timnas Indonesia. Karena hasil dari edisi yang lalu akan mempengaruhi pot-pot yang akan ditempati oleh timnas Indonesia. Tandanya Indonesia lolos ya. Lolos dari kualifikasi ini, entah sebagai juara grup atau runner-up terbaik, Indonesia kemungkinan ada di pot 2 gitu loh. Karena melihat, merujuk pada edisi Piala Asiat 2018. Yang terakhir gitu loh, bro. Artinya posisi hasil dari laga kali ini juga akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di masa yang akan datang. Betul. Oke, Sobat. Itulah obrolan kita mengenai laga yang akan berlangsung besok antara Indonesia melawan Vietnam. Dan itu adalah merupakan laga penentuan posisi di grup F. Siapa yang akan menempati juara grup, menurut Sobat sendiri, apakah Indonesia akan berhasil memenangkan laga dalam waktu 90 menit? Kalau setuju, silakan terus dikomentar. Sebutkan juga alasannya. Kita akhiri dulu obrolan kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih, bro. Sampai jumpa.